Selamat pagi teman-teman Berikut ini Ada yang cantik di sebelah saya ini Saya ingin berpikir lagi dengan kawan-kawan sekalian Bagaimana kita dapat menemukan semangat anak-anak Dalam berjiwa entrepreneur Yuk kita tanya langsung ya Iya deh, ceritain dong deh Kemarin gimana ceritainya sampai bisa berbagi cerita di sekolah aku Saya tuh nanya, ibu, ibu tau gak air tangan water tuh apa? Udunya bilang, ya tau Terus saya bilang, ibu pernah lihat gak ada air yang bisa ngalahin bed tadi Biasanya kan bed tadi yang ngalahin air Terus beneran ada Terus aku kasih lihat Gurunya kayak, wah gitu Terus? Terus aku kasih coba airnya Perasaannya tuh kayak Mau apa maku? Ketakut, hehehe Terus? Kepengennya ditau Setelah kasih tau, gimana? Ya udah dikasih tau yaudah Ada senengnya gak? Serikin Dapet aset Nah, itu salah satu pengalaman dari anak-anak Bagaimana mereka mencoba menjelaskan dengan Bahasanya mereka sendiri Manfaat yang bisa didapatkan dari air putih yang baik Berikut ini Kami berdua akan sharing Bagaimana dapat digunakan untuk melebur minyak Ada perangkat belum? Belum kan? Nah, yuk kita seksikan Ya, kawan-kawan Terima kasih masih menonton video ini Berikut ini Di depan saya Ada beberapa Benda yang biasa kita Kita gunakan sehari-hari Contohnya disini ada beras Disini ada Biasanya kita mencuci beras di rumah menggunakan air apa? Pastinya saat ini sudah jarang ya Yang menggunakan air sumur Kebanyakan kita mencuci beras Atau sayuran Atau apapun untuk dikonsumsi menggunakan air mineral Ini mewakili air mineral Dan disini kami ingin menunjukkan Satu air yang namanya Strong Kang Gang Strong Kang Gang ini memiliki pH 11,5 Kenapa Strong Kang Gang ini berguna bagi kita Bagi keluarga kita Yuk, mari kita simak ya Bukan Mari kita pisa Bukan dulu ya Kita buka segelnya Buka Air putih Yuk, mari kita saksikan ya Biasa kita mencuci beras Seperti ini kira-kira di rumah Menggunakan air mineral Diaduk-aduk Kemudian Beras yang sama Kita menggunakan air Song Kang Gang Kita lihat Apa bedanya ya Wow Kelihatan Stop Ini bedanya sudah Saudara Apa kelihatan Yang di sebelah kiri saya ini Biasa menggunakan air mineral Dan yang putih-putih diatasnya ini Ini biasa disebut dengan air tajin Sedangkan yang ini Menggunakan air Strong Kang Gang Dan warna airnya Agak sedikit kuning Ke Butek ke kuning ke hijau-hijauan ya Kelihatan ya Kenapa bisa begini Kenapa Beras yang dicuci Menggunakan air Strong Kang Gang Dan dicuci menggunakan air mineral biasa Berbeda Kita akan Menggunakan minyak wijen Minyak wijen ini Kita gunakan Karena minyak ini adalah Minyak yang telah diproses Berkali-kali Kira-kira Hampir sama lah Kalau kita memakan Goreng-gorengan Atau apapun yang Di luar sana ya Jadi sudah minyak Jilang-jilang Nah ini kalau kita Masukkan Coba perhatikan Saudara-saudara Dari Jaman kita kecil Sampai Dewasa ini Minyak Dengan air putih Biasanya seperti apa Yuk Mari kita perhatikan Ini yang terjadi dengan Minyak dan air putih Bukan Biasanya Biasanya minyak Yang di atas Minyak yang di atas Anak kecil aja Tahu Ya Nah ini Saya sudah lihat ya Minyak yang di atas Ini yang biasanya Minyak-minyak Yang menggumpal Di saluran darah kita ya Sekarang Coba Kita perhatikan Apabila Minyak Dicampur Dengan Songkang Jangan berkedip Saudara-saudara Tepang terus Lihat Minyaknya Lebur Jadi Kopi Susu Nah Kenapa Bisa Begini Mas Keren ya Ya Jadi Karena Songkanggen Terbukti Dapat Melunturkan Minyak Makanya Kandungan kimia berbahaya Yang ada di beras Kandungan berbahaya yang ada di beras ini Akhirnya dapat lepas Saat dicuci menggunakan Strong kangen Dan Tidak dapat lepas Bila kita cuci hanya menggunakan Air biasa, air mineral Ataupun air pump Atau air apapun itu Karena Ternyata pada saat ini Minyak digunakan sebagai bahan dasar Untuk mencampur bahan-bahan kimia Yang berbahaya itu Di beras mungkin ada pemutih Pengawet Dan ada Apalagi Wangi Kadang suka ya Kalau wangi pandan Inilah yang dicuci Oleh si strong kangen Dulu Saya berpikir Wah Air putih Tidak ada bedanya Dan kelebihannya dari strong kangen Ini adalah Dia tanpa Bahan kimia apapun Walaupun Tidak boleh diminum Karena hanya digunakan Untuk bersih-bersih Tapi seandainya kita Terminum pun tidak apa-apa Ya Nah Sekarang Coba kita tes Karena ini kan sebenarnya Tidak boleh diminum Tidak boleh dikonsumsi ya Sekarang Kita tes Menggunakan air yang Air kangen yang bisa kita minum Kita lihat Hasilnya seperti apa Nah Ini menggunakan air kangen 9,5 Bisa kita lihat bedanya Yang sebelah sini adalah Menggunakan air mineral biasa Yang kita minum Sedangkan yang sebelah sini Menggunakan air kangen pH 9,5 Nah kelihatan ya Jadi minyaknya Agak-agak Pecah Tidak pekat Yang ini menggumpal Nah Yang sebelah sini menggumpal Yang sini agak-agak pecah Jadi kalau kita konsumsi secara terus menerus Terus Air ini akan membantu Membersihkan minyak-minyak Flek-flek yang ada di saluran darah kita Nah kepaian teman-teman Gunanya dari song kangen Bagi kesehatan kita dan keluarga Saya menyesal karena Saya tahunya baru-baru saja Coba kalau saya tahu dari dulu Tapi Saat ini puji syukur Sudah banyak juga orang-orang yang Dapat terbantu dengan Air kangen water Bagi Bapak Ibu sekalian Penasaran Ingin mengetes Beras di rumahnya ini Apakah Juga mengandung Bahan kini yang berbahaya atau tidak Silahkan hubungi Saya di bawah Bila Anda berada di Jakarta Maka kita dapat berjanjian untuk bertemu dan Ngobrol saja Ya Jadi teman-teman Sebenarnya Selain kita mendapatkan manfaat kesehatan Dengan memiliki mesin Kangen water sendiri di rumah Seperti yang tadi telah diceritakan oleh anak saya Kita juga dapat melatih Soft skill Kemampuan lunak Dari Anak-anak kita Yaitu mentalnya mereka Agar mereka dapat lebih Pola pikir mereka Agar mereka dapat lebih siap Menghadapi masa depan Jadi dengan Satu mesin yang sama Keluarga sehat Anak-anak juga Dapat dibina Pola pikir dan mentalnya Siap menghadapi masa depan Dan juga Pensiun Dari orang tua Juga terjangit Mikian Stop